Intro Shalom selamat pagi Sebelum kita melakukan aktivitas kita Dari berangkat dan firman Tuhan Kita berdoa Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu di dalam kehidupan kami Kamu boleh bangun dari tempat tidur kami Untuk memuji dan memuliakan namamu Melalui pekerjaan kami Berangkatkan kami Tuhan Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu Sebelum kita melakukan aktivitas kita Kita diberangkatkan melalui firman Tuhan Yang diambil dari kitab Masmur 103 ayat 12 Demikian firman Tuhan Sejauh timur dari barat Demikian Dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Melalui Nats ini Kita mengingat pada satu buah lagu pop rohani Yang mengatakan sejauh timur dari barat Dan mungkin juga kita pernah Menyanyikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari Dari narasi lagu tersebut Kita dapat melihat gambaran Bahwa Tuhan tidak pernah mengungkit kembali Dosa-dosa yang pernah kita lakukan Dosa-dosa yang sudah kita akui Dan dosa-dosa yang telah kita tinggalkan Akan tetapi Tuhan senantiasa memberikan pengampunan Yang tiada batas Kepada orang yang mau mengakui dosanya Bapak Ibu Saudara Memang manusia memiliki kecenderungan Berbuat dosa dan jatuh Di dalam dosa itu sendiri Hal ini disebabkan oleh kelimahan iman manusia itu Dimana manusia itu mudah tergiur Dan dengan segala bujuk rayu Kedagingan Namun dalam kelemahan manusia itu sendiri Saat manusia itu sadar Bahwa dirinya sudah berdosa Dan mau datang kepada Allah Untuk memohon pengampunan Maka Allah akan memberikan pengampunan Kepada dia Sejauh timur Dari barat Demikian gambaran yang disampaikan oleh Daud Bahwa Tuhan membuang dosa kita Dia tidak ingat-ingat lagi kesalahan kita Allah sekali mengampuni Maka ia menghapus segalanya Dan tidak mengingatnya lagi Artinya Dimana Allah kembali merestat kehidupan kita Membangunkan kembali kehidupan kita Di hadapannya Sehingga dia dan kita Boleh bersama-sama Dan kita menjadi ciptaan baru Di hadapan Tuhan Inilah yang dirasakan Daud Di dalam hidupnya Daud mencapai puncak kejayaan Dalam pemerintahan Namun Di sisi lain Dia juga memiliki begitu banyak persoalan Dan pergumulan Di dalam hidupnya Dan Daud menyadari Dan mengakui Bahwa semuanya itu Dapat terjadi di dalam kehidupnya Hanyalah berkat Dan pengasihan Tuhan Daud sangat bergumul Akan dosa-dosa yang dilakukan Dan dia Mengakui Di hadapan Tuhan Dan Tuhan Mengampuninya Melalui Nats ini Bapak Ibu Saudara terkasih Di alam Yesus Kristus Gambaran Ucapan syukur Daud Atas kasih Atas kemurahan Tuhan Di dalam hidupnya Dan Nats ini juga Ingin mengajak kita semua Sebagai umat pilihan Tuhan Untuk saling hidup Mengasihi Mengampuni Dan mau saling menerima Satu sama yang lain Kita tidak usah menyimpan Amarah Dendam di dalam kehidupan kita Terhadap sesama kita Sebagaimana Yang diungkapkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Dikatakan Jika kita mengakui dosa kita Maka ia Akan mengampuni Segala dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala kejahatan Hal yang lebih Dalam lagi Dan sama juga Diminta dari kita Di dalam Matius 6 ayat 14 Sampai 15 Karena jikalau Kamu mengampuni Kesalahan orang Bapakmu juga Yang di sorga Akan mengampuni Kamu Kan tetapi Jikalau kamu Tidak mengampuni Orang Bapakmu juga Tidak Akan Mengampuni Kesalahannya Karena itu Bapak ibu Saudara Yang terkasih Dalam Yesus Kristus Jika Tuhan Sudah memberikan Pengampunan Yang Tidak ada Batas Kepada kita Akan segala Dosa-dosa kita Maka sewajarnya Maka Sejatinya pun Kita harus Mau Mengampuni Segala Kesalahan Orang Bagi kita Kita juga harus Mampu Mengampuni Kesalahan Orang Terhadap kita Agar Tuhan Mengampuni Akan Kesalahan Kita Selamat Mengampuni Selamat Melakukan Pekerjaan Tuhan Memberkati Terima kasih Tuhan Atas Firmanmu Yang mengingatkan kami Bahwa Di dalam kehidupan kami ini Kami boleh berjalan Di semua Atas dasar Kasih Yang daripada Tuhan Di dalam kehidupan kami Sehingga kami Boleh bersekutu Denganmu Sehingga kami Boleh memuji Dan memuliakan Namamu Di dalam kehidupan kami Semuanya itu juga Atas Kasih Dan anugerah Yang telah Tuhan Berikan kepada kami Ajari kami Tuhan Untuk menikmati Setiap kasih Anugerah Yang daripadamu Agar kami Mampu Untuk saling Mengasihi Mengampuni Di dalam kehidupan kami Sesama manusia Agar Agar Bapak juga Mau Mengampuni Akan kesalahan Di dalam hidup kami Kuatkan kami Tuhan Untuk melakukan firmanmu Agar kami Boleh berjalan Sesuai dengan Kehendak Tuhan Berkati setiap Jemaat Tuhan Berkati setiap Pekerjaan Dan usaha mereka Agar mereka Boleh menikmati Setiap Hasil pekerjaan Tangan mereka Yang telah Tuhan Berkati Berkati juga Tuhan Para hambamu Yang menyampaikan Kabar sukacita Bagi kami Untuk Mampu Memberikan kepada kami Kekuatan Menjalani setiap Kehidupan kami Berkati juga Pemerintah Kami Agar boleh berjalan Sesuai dengan Kendak Tuhan Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Horas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih